Cuy, apa kabar? By the way, semoga lo semua selalu dalam keadaan sehat Buat lo yang pengen ngerubah diri lo ke arah yang lebih baik Dan suka dengan konten-konten yang dibawain sama channel ini Lo bisa banget subscribe channel ini biar follow up dan gak ketinggalan konten-konten terupdate lainnya Jadi gak usah banyak bahasa basi lagi, langsung aja kita menuju inti bumi Eh, maksud gue inti konten hari ini Let's go, simak terus videonya Berang gak sih lo ngerasain kayak, kok gue gini-gini aja ya? Atau mungkin lo sekarang lagi ada di fase Yang ya, bisa dibilang bikin diri lo jadi sering banget insecure atau overthinking Karena lo gak ada kemajuan di diri lo sendiri Which is lo pribadi belum nge-upgrade diri lo untuk perubahan ke arah yang lebih baik lagi Buat bekal masa depan lo nanti tuh seperti apa Pasti lo semua udah pada tau dong Kalau pribadi, dari seseorang tuh parameternya dikatakan berkembang Jika memang dirinya sendiri tuh mampu Beradaptasi serta selalu memperbaharui standar kehidupan dari dirinya sendiri Jadi apa aja sih kira-kira cara atau treatment yang pas buat diri lo dalam meng-upgrade sekaligus naikin value dari diri lo sendiri? Simak terus video ini, jangan di skip Ketika lo pada dasarnya selalu ngumpet di bakang layar yang disebut sebagai zona nyaman lo Atau bahkan lo terus-terusan dapat tanggung jawab Tapi lo menyerahkan tanggung jawab lo tersebut kepada orang lain Percaya atau enggak dengan lo selalu ngelakuin kebiasaan negatif ini Hidup lo bakal stagnan dan lo bakalan di situ-situ aja Mulai sekarang lo harus berhenti ngelakuin hal ini dan harus mencoba keluar Serta lo harus bisa show up diri lo kepada lingkungan sekitar lo Dan buktiin kalau lo sendiri tuh bisa mengambil maupun mengemban tanggung jawab tersebut Buktiin ke mereka kalau lo ini mampu dan bisa menjadi pribadi yang dapat diandalkan Supaya diri lo sendiri juga gak dipandang sebelah mata doang Cuy percaya deh ketika lo bisa mengambil atau bahkan mengemban tanggung jawab Serta lo bisa diandalkan Orang-orang yang berada di sekitar lo bakal menghargai dan respect banget sama diri lo sendiri Karena lo punya sikap berani mengambil tanggung jawab dan dapat diandalkan Saat diri lo dicap sebagai salah satu pribadi yang suka banget telat Atau ngaret ketika ada janji sama orang lain Coba lo mulai minimalisir bad habit ini Mulai sekarang lo mungkin bisa coba upgrade diri lo biar jadi individu yang selalu menghargai waktu dengan baik Salah satunya lo bisa mulai dengan cara ya Seenggaknya kalau lo lagi diundang di acara temen lo atau bahkan lo lagi ada janji sama orang Lo harus bisa datang tempat waktu dan jangan ngaret atau telat ketika lo menghadiri perjanjian atau acara Sesuai waktu yang telah ditentukan sebelumnya ini Selain itu lo juga dapat menghargai waktu dengan cara lo gak males-malesan Lo gak buang-buang waktu buat hal yang gak guna dan yang tak kalah penting Lo gak scrolling atau bermain sosial media tuh terlalu lama yang gak ada sama sekali Menfaatnya banget gitu loh Lo bisa gunain waktu yang lo punya buat hal yang lebih bermanfaat lagi Semisal lo pengen banget mengeksplor hal baru atau bahkan lo bisa mempelajari dan mendalami hal baru tersebut Berang hasil lo ngebrolin sesuatu yang gak penting sama orang atau temen lo sendiri Atau bahkan lo suka banget punya rencana sama orang tapi lo cuma omong doang Dan rencana tersebut gak jadi terrealisasi sampai benua antar tiga tuh pindah ke samping rumah lo Atau bisa juga yang lebih parah lagi ketika lo demen banget ngegibahin orang, ngegosip, atau ngomongin keburukan orang lain Tolong lo mulai sekarang stop beberapa hal negatif tersebut Ngomongin sesuatu hal yang gak penting banget buat diri lo ini bakal buang-buang waktu banget tentunya Mendingan lo ngelakuin sesuatu yang lebih bermanfaat buat diri lo sendiri Semisal lo gak buang-buang waktu yang lo punya dengan suatu kegiatan yang memang gak ngasih impact positif apa-apa buat lo pribadi maupun orang di sekitar lo Daripada lo ngelakuin hal-hal yang cuma buang-buang waktu aja Better lo bisa ngelakuin hal yang lebih positif Semisal mencoba hal baru yang lebih produktif buat diri lo Lo bisa baca buku atau mungkin lo bisa juga nyoba hal-hal positif lainnya yang lebih produktif Serta membantu lo dalam mengupgrade diri lo ke arah yang lebih baik lagi Kalau lo selama ini lo cuma menjalani kehidupan gitu-gitu aja Atau istilahnya kayak ngalir aja gitu sama hidup yang lo jalani sekarang Mulai sekarang lo harus bisa nyoba membuat atau mempersiapkan segala rencana-rencana yang lo punya Yang ada di hidup lo supaya hidup lo lebih terarah dan teratur Serta lo sendiri udah tau nih tujuannya mau kemana Dengan lo punya dan ngebuat yang namanya rencana atau planning Baik itu planning jangka panjang atau planning jangka pendek Hidup yang bakal lo jalani kedepannya nanti bisa semakin jauh lebih bermakna lagi Karena ketika lo bisa dan berhasil merealisasikan rencana yang udah lo buat dan lo punya sebelumnya ini Di titik ini lo udah bisa dibilang sukses dan lo udah berhasil membuat Serta mengupgrade hidup lo jauh lebih baik dan bermakna Sub indo by broth3rmax